PEMBICARA 1 Kita buat hidangan penutup atau yang segar-segar ya Bun ya? Iya Ini kita mau buat apa nih Bun? Kita sekarang mau buat makanan penutupnya es palu butuk Pisangnya kita pakai pisang kepok Kalau selain pisang kepok nih Bun Gak enak pokoknya gak enak Pisang raja, pisang apa gak jelas ya? Gak lain lagi kalau pisang raja Kalau ini pisang kepok Kasih pisang kepok berarti ya Berarti sekarang pisangnya kita apain nih Bun? Dikukus dulu Kukus berarti ya? Ini langsung aja berarti ya Masukin aja ke situ ya Bentar saya nyalain dulu Bunda ini kita nunggu kira-kira berapa lama nih Bun? Kira-kira 15 menit lah Berarti sampai pisangnya benar-benar lembek atau matang ya berarti ya? Jadi sekarang kita apa nih sambil nunggu nih Bunda? Kita harus bikin fly-nya, sausnya Kita harus buat fly ya? Iya, ini dari tepung berasnya Tapi itu Bunda? Mesti pakai ini Kalau enggak nanti kita masak aja ke baju kan Kalau ada ini kan bagus Ini dari masakan yang tadi Ini telat dong berarti Bunda? Celemek ini bagus kan? Kita baru pakai sekarang nih berarti Bunda Nah itulah Maksudnya kita pakai aja nih Nah kan bagus Biar gak ini ya berarti ya Biar gak kecipratan Karena kita mau buat vela kan Bunda ya? Iya kan? Pakai tepung beras tadi ya Tepung beras Terus kita pakai ini Ini mau santan Itu ya kan? Bila pasir Suka siapa nih? Kesukaan keluarga aku nih Terutama ini Oh berarti? Jadi semua keluarga suka ini ya? Gara-gara neneknya suka ini juga ya? Saya aduk sampai rato ya Oke saya bantuin Lengkapi ya Apinya jangan terlalu besar ya Sedang aja Oh jadinya kayak gini Bunda? Jadi kental gini ya? Tapi musti rajin terus begitu Itu jadi Biar gering-gering jadi rata Oh biar gak gumpal Jadi teksturnya jadi halus gitu ya Iya Sini yuk Sini Saya takut ini Mampi Sini-sini Jadinya gak enak Menti gara-gara saya ya Oke Bunda Ini gari Coba saya cek lagi ininya Pisangnya Bentar Sudah masak belum ya Ini aja mumpurnya nih ya Oh Bentar Bunda ini udah matang belum ya kira-kira? Sudah itu udah matang Sudah ya Setelah dikukus Kurang lebih 10 menitan Sama flynya jadi Nah sekarang saatnya kita kupas Kita keluarin dari kulitnya lah ya Ya keluarin dari kulitnya Berarti saya langsung nyobain boleh Bunda? Jangan dulu Eh belum boleh? Eh kita belum ada sirupnya Belum ada susunya Pakai susu kental manis Oh Kalau lu gak bagaimana Gak enak dong Saya pikir makannya langsung seperti ini Ada susu kental manis Nah susu kental manisnya mana nih Bunda? Ini yang fashion flag nih Fashion flag Oh kita pakai yang ini berarti ya Yaudah berarti kan kita pakai pisau dong Bunda? Ih jangan Ih kamu benar-benar deh kayak orang zaman dulu Jadi gimana? Ya ini sudah ada pengaitnya Oh gitu Ini ada pengaitnya Iya Itu deh Bunda aja deh Caranya kan begini Lihat ya Nih Nih Udah liat belum? Udah Nih Ya liat ya Klik dulu Kita Tarik Tarik Lebih mudah ketimbang saya harus Gini-gini Bukain ya Nih liat tuh Tampaknya Oh iya ya Tinggal di Tuang berarti ya Jadi mudah Jadi tinggal klik Tarik Tuang kita ya Asik Mudah banget banget ya Asik Wah jadi Bunda ini ya Dengan ada inovasi seperti ini Bisa juga Bunda semakin ini ya Jadi makin sayang Pokoknya hebat ini inovasinya Benar-benar Saya semakin tambah setia Tambah suka sekali dengan Susu kental manusia Yang pula gini Karena Ini kan gampang sekarang Bukanya Oh saya bilang Anak-anak saya selalu Saya bilang Udah ya begini aja Udah Bunda ini mulai kapan sih Bunda Pakai susu kental manis Frisian flag seperti ini Bunda Aduh Sudah lama sekali Dari zaman dulu Zaman orang tua saya Mami saya Kalau mau kasih minum kita Susu kental manis Itu pasti ini Frisian flag ini Iya Sudah ada variannya Sudah Itu kan coklatnya ada Soul grain goldnya ada Kental manis Jadi tiga-tiga macam variannya Sudah pernah Sudah Sudah Sampai cucu-cucu Saya senang Susu begini Bunda Saya harus cari nih Susu kental manis Frisian flag Kemasan kaleng Yang seperti ini Bunda Harus Karena ini walaupun Inovasinya simple Tapi ini manfaatnya Luar biasa Bunda Sangat luar biasa Lebih memudahkan orang Pasti ya Ini udah cukup Berarti doangnya Bunda Sudah Mau tambah Saya langsung Langsung ngicipin nih Bunda Tunggu Tunggu Ini kamu Pak sendokin Terus kalian Pakai ini Tunggu Aduh Cukup Ya Ada Ada warna Oke Mari Mari kita mencuk Boleh Coba Enak banget Bunda Ini rasa pisangnya Memang lembut Sama ini Ditambah apa tadi Pelah 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 Yang dari ini Pelah Dari Santang Iya Semang Apu Beras Sudah Ada kakuran susu Jadi Susunya Bikin AC Kan Berasa Bikin Apa-apa Pakai susu Sudah Kalau saya bisa Bilang Ini rasanya Benar-benar Rasanya Sempurna Benar-benar Menjadi suatu kehormatan bagi saya bisa berkumpul dan menikmati semua hidangan lezat dari tangan Bunda Rina Hasim Ada ikan palu mara yang sangat lezat dan gurih Ada contoh makasar yang begitu lembut dagingnya Dan yang terakhir Es palu butung yang segarnya luar biasa Makan bersama keluarga merupakan momen yang paling berharga bagi Bunda Rina Bagi Bunda makanan bukan hanya sekedar pengisi perut belaka Melainkan ada kasih dan cicita makna yang tersirat Yang akan sampai ke setiap hati anggota keluarga Yang membuat keluarga besar Bunda Rina selalu harmonis dan saling menyayangi Arti dari suatu masakan itu untuk saya adalah Bagaimana saya harus memasak dengan rasa dan perasaan Supaya makanan itu mempunyai rasa cita rasa juga yang enak Dan akan dimakan juga oleh orang biar enak Bagaimana saya harus membuat keluarga Terima kasih Terima kasih telah menonton!